What's up Skoll fans, welcome back to Timeout Hanya Greg Popovic aja kayaknya yang bisa And he can do whatever he wants in San Antonio Gak akan ada yang berani Woy, negor dia Kau ada yang negor dia, auto dipecat kayaknya sama Spurs ya And I like what he did sih Jujur aja, dan buat gue Fansnya Spurs udah saatnya lah move on Gila, udah 7 tahun yang lalu kayaknya Nyai Kawai tindah dari Spurs udah kasih championship juga Lagi buat Spurs Masa masih di busi Nanti gue juga penasaran nih, kok di IBL ya Coach David Singleton, mau gak ya ngambil mic Menenangin fansnya Prawira Nanti kalau mereka ngebure Sa Guntara kenceng banget di Gorcitra Waduh, tapi kayaknya susah ya Untuk itu terjadi Buat fun aja guys Tapi pas abis dia ngambil micnya itu Si Greg Popovic ciba-tiba Spursnya gacor banget guys, langsung Gue ngeri-ngeri juga tadi itu Tapi untungnya Clippers gue sekarang udah berbahaya Kita sudah menyala sekarang guys Gila, udah kompak banget sekarang Kayaknya, dan juga makin jago nih Sekarang ini Clippers menang 3 in a row Hati-hati guys We are coming for you guys Of course hari ini Gila, kita dikasih drama yang lain lagi Gila, satu hari dua drama Di NBA Gila, drama Chris Paul dan Scott Foster Belanjut hari ini Dan gue baru tau deh Tadi Chris Paul pas lagi press conference Bilang, omah emang Ada history Yang personal dan juga Involve anaknya dia Gila sih Itu kenapa Kayaknya Chris Paul gak pernah menang-menang Kok diwasitin sama Si Scott Foster Jadi itu kita akan bahas Itu adalah topik yang mungkin diobrolin Dan juga dibahas di tongkrongan basket Di hari ini Of course kita gak boleh lupa juga Kita harus membahas tentang Orlando Magic One of the hardest teams in the NBA Salah satu team yang paling muda Dan mereka lagi menang 5 Pertandingan secara beruntung Dan hari mereka mengalahkan The defending champion Dan menang So they are legit They deserve a lot of recognition Itu kenapa kita harus bahas Di kelas hari ini Dan ya Gue seneng banget Bisa bikin timeout lagi guys Karena gue kemarin Baru aja on the road Gue ke Banjarmasin Selama dua hari kemarin ini Baik-baik banget Thank you all for all the love Di Banjarmasin Dan kemarin ini juga Gue diajakin main basket Sama komunitas basket Mapan turu di Banjarbaru Kalau mereka basic di Banjarbaru Itu seru banget Rame banget kemarin ini Seneng banget sih Untuk bisa ketemu Dan juga langsung ngobrol-ngobrol Dengan timeout gang Cabang Banjarbanic So shoutout to them And once again guys Thank you so much For always supporting timeout Kalau kalian ingin support Channel ini lebih jauh Kalian bisa join Jadi member Dan juga masuk ke discord kita Di discord Gue udah siapin channel khusus guys Untuk track import IBL yang akan datang Musim mendatang Jadi biar orang update-nya Gampang banget Jadi kalau kalian Ingin ataupun juga kepo Tentang main asing Yang akan datang ke IBL Kalian bisa join Di level yang Rocky Padilla 24-25 Itu tuh Tahun 2024 Dan tahun 2025 Amin Semoga masih bisa ada ya Semoga masih bisa berkarya Di basket di tahun 2024 So Kalau kalian ingin support guys We need all the support Untuk kalian jadi member So once again Thank you so much guys Jangan lupa untuk nonton video ini Secara full Dan juga jangan lupa Untuk kasih like-nya Dan kalau gitu Langsung aja kita masuk ke kelas hari ini Let's start it guys Kita akan mulai Dengan membicarakan Clippers gue hari ini What about them Clippers guys 3 win in a row sekarang ini Hari ini kita mengalahkan Spurs Dengan skor 109-102 Should I be happy or not guys Should I be happy or not Tapi Tadi like I said Menurut gue salah juga sih Mereka ngebuk Kawhi Karena Kawhi tiba-tiba Langsung naik Intensity-nya Langsung serious mode Tadi ini Kawhi selesai dengan 26 poin 4 rebound 4 assist Dan juga 2 steals Di awal quarter 3 sih He was cooking Gila sih Gak ada yang bisa jaga Dia tadi di awal quarter 3 Dan gue seneng nih Ngelet Kawhi nih Kita tau Kawhi slow start banget season ini Terus kayaknya Dia harus adaptasi Dengan hadirnya Harden juga Tapi keliatannya sekarang Udah lebih enjoy Lebih happy Dan juga Udah menemukan ritme permainannya Dia tadi di quarter 3 aja Itu sendiri Dia 13 poin Paul George Harden contributed 24 poin Harden Hari ini Keliatannya juga Udah tau lah Rolenya dia apa Bersama Clippers Dia kayaknya lebih Playmaker aja sih Bagian bagi bola aja Karena dia hari ini Cuman emangnya 7 kali guys Total tapi dia 16 poin Dan juga 9 assist Kalau gue liat Dia ini kayaknya Udah mulai ketemu nih Kemistrinya sama si Kawhi Leonard Kita tau main yang Kawhi Itu hype banget Gue gak pernah liat Kawhi ya Sehype itu jelas Kemarin abis si Harden itu game winning 3 point shot Lawan Houston Rockets So that was a really good sign Kawhi Kayaknya udah Bisa menerima Kondisinya Clippers Sekarang ini Tadi gue bisa liat Beberapa kali Pas lagi fast break Ataupun lagi di post area Si Harden itu bisa Fit the ball really well Untuk si Kawhi And Bikin gue excited banget Dan juga hype banget sih Tentang hal ini sih Dan tadi lo bisa liat juga Dia sama Zubac Pick and roll Beberapa kali juga Dapet gitu loh Jadi ini Pelan-pelan lah Pelan-pelan lah Kalau tadi menurut gue Karena ini kayaknya Si Tai Lu juga ada tobat Kayaknya mereka ada tobat Main small line up Which is really good Cuma mereka juga Menurut gue si Tai Lu Jangan mainin si 4 Bintangnya sama-sama sih It doesn't work Clearly doesn't work So Lo harus mainin 3 aja lah Maksimum lo bisa rotasi Menurut gue And PJ Tucker Aduh PJ Tucker capek banget sih Gue ngeliat dia sih Kayaknya PJ Tucker harus di bench Menitnya gak usah banyak Banyak sih Mendingan mainin T-man Ataupun bring back My boy Bones Highland Gue gak ngerti Bones apa gak main-main sih Tadi sih Tai Lu masukin si Amir Coffee That's not bad That's not bad at all Tapi Of course Yang menyelamatkan kita semua Adalah Daniel Tice We are still Undefeated In Daniel Tice Era guys Gue Jujur seneng banget Dapet Daniel Tice Clippers Karena Very tough guy Big man Winning size Kita yang mainnya cuma ada Zubac doang In the middle Sekarang at least ada Daniel Tice Yang Menurut gue juga mainnya pinter Abis juara pilihan dunia Mainnya sama Jerman juga So I like him a lot So we are so lucky sih Untuk bisa bajak dia Dari Indiana Pacers kemarin ini And of course Kita gak boleh seneng banget deh Karena kan nih Lawannya baru menangnya Lawan Houston Sama lawan San Antonio The real test Is the next 6 games The next 6 games Is gonna be really tough For the Clippers Karena Kita akan ketemu Pelicans Dallas Mavericks Denver Nuggets Second Bento Kings And back to back Melawan Warriors Tegang Aduh Kalau kalah 6-6 nya Mungkin harus pake Hudie sama kacamata hitung Lagi nanti gue ini Tapi Gue Bisa happy Kalau mereka bisa dapet 4 dari 6 aja Menurut gue Itu udah Good enough Untuk Clippers sekarang ini So We will see Bagaimana Apakah ini Hanya lawan tim-tim muda aja Atau lawan yang tim bagus Nanti juga bisa ya Ditunggu aja guys Oke Next kita akan bahas tentang Boston Celtics Yang pick up a big 119-116 win Over their Over their rival Milwaukee Bucks Of course Thanks to a big performance Dari Jalen Brown Hari ini 26 poin 8 asis And hanya 1 turnover saja Jalen Brown He was doing everything On the court Untuk Boston Celtics Hari ini Of course Yang kita bakal omongin Tentang Senang banget Dia bisa Create for his teammate Jarang-jarang gue ngeliat Dia bisa asisnya 8 guys Connectionnya dia Sama Christophe Porzingis Kayaknya mantep banget ya Semua orang hari ini Bahas tentang dia Eliup beberapa kali Ke Christophe Porzingis Of course Juga ada satu Sam Hauser guys Sam Hauser bisa Ngedang guys Itu gimana Milwaukee Bucks Defense-nya Dia kan Shooter ya Tapi Of course Jalen Brown Kalau emang dia bisa Improve dari Premaking skill C Hari ini Ini akan sangat Bagus banget Untuk si Celtics Tapi Dia juga ada Highlightsnya sendiri guys Tadi dia nge-drive ya Biasanya dikasih Windmill Gile In-game In-game It was really nice And of course It quiet all All of his haters Itu deh Hari ini Tapi kalau gue liat ya Hari ini Ball movement Celtics tuh Cakep banget Mereka tuh Total 27 assist 27 assist Sebenernya good Teamplay banget Dan kayaknya keliatannya Memang chemistry-nya Udah bener-bener Dapet nih Dengan hanya 8 pemain aja Rotasinya Dia only play 8 players guys Bener-bener cuma 8 players aja Cuma memang tadi Di quarter keempat Kalau gue liat Agak relax Agak relax Defense yang mereka Ball tadi Mereka sempet Unggul 21 point Di game ini Tapi akhirnya Terakhir-terakhir Dame sempet panas Lalu juga Tadi siapa lagi yang panas Tapi pasti Dame lah Dame tadi on fire Di quarter keempat Itu kenapa Game-nya Sempet Deket sih Tapi Obviously Sebenernya sih Boston Celtics Dominasi banget Game ini And of course Tatum hari ini 23 point 11 assist KP nambahin 21 point KP tadi sempet Ngedang Telak banget Di depan mukanya Brook Lopez And of course They are all Happy banget Untuk bisa bawa Kemenangan ini For Drew Holiday Karena Drew Lawan former team-nya Tadi Drew sempet Masih ke locker room-nya Si Bucks Dan gue gak tau Kenapa Gue gak tau tuh Videonya kepotong Jujur gue gak tau Videonya tuh full version Atau enggak Karena Yanis kayak Did not even walk to him Kayak agak awkward Pada conversationnya With Yanis So I really don't know Gue gak mau gosip But yeah I just gonna put it like that That's it Sekarang ini Boston Cellist number one Rekordnya 12-3 Bucks number two In the east And Brook Lopez Hari ini jadi top scorer Dengan 28 point And Dame 27 point Tadi sayangnya Dame terakhir Di block ya Dunk-nya sama si Derek White Gue agak kaget Si Dame Tiba-tiba Tadi mau ngedung Terakhir-terakhir itu ya And Yanis hari ini Hanya 21 point Saja And now let's talk about The Orlando Magic Because they are legit guys Mereka menang 5 kali Beruntun Setelah hari ini Like I said Mengalahkan defending champion Denver Nuggets 124-119 We gotta pay more attention Si Kepada si Orlando Magic Mereka best defense loh Number one defense In the NBA That's crazy Gue kalau ngomongin Orlando Magic Gue gak pernah sih Kebayang Mereka main defense Kayak gini sih Tadi of course Di babak kedua Franz Wagner He came alive Setelah awal Cuma 3 point tadi 3 point tadi Dia dibawa ke pertama Dia dibawa ke kedua Tiba-tiba 24 point 10 dari 12 Field goalnya Bener-bener Gak ada yang bisa jaga dia And Franz Selesai dengan 27 point And 4 assists In this game Paolo Who's used to Paolo Banchero Jagu nih Sekarang nembaknya He hits a big 3 point shot tadi Juga down the stretch And selesai dengan 23 point Kalau Paolo Bisa konsisten Menjadi shooter Wah bahaya sih Bisa stretch the floor Bisa bikin makin banyak orang Pemain-main lainnya juga Ngedrive Hari ini Paolo 23 point And tadi gue liat Di fotonya Ada di twitter gitu Bahwa Jamal Mosley Jamal Mosley Pelatihnya si Orlando Magic Itu ternyata dulu Pernah ngelati Carmelo Anthony kan Uh Paolo kok dijadikan Kayak Carmelo Anthony ini Kayaknya Lebih Malah menurut gue Paolo bisa lebih jaga Daripada Carmelo Anthony sih Jadi Kredit lah Kredit lah Untuk Jamal Mosley Menurut gue He's doing an amazing A phenomenal job Untuk Orlando Magic sih Sekarang ini sih Orlando tadi di quarter 4 Mereka meledak banget Offensive Cetak 42 point Gue gak tau sih Defense and Nuggets Itu tadi kemana Tapi Kayaknya udah tau ya Sekarang ini udah Udah ada identitasnya Tim ini Dan lu bisa tau bahwa Ya ini timnya Paolo And timnya Si Franz Wagner Udah dua ini adalah Cornerstone Untuk Magic Jadi Kayaknya itu kenapa Mereka bisa sekarang ini Mainnya bagus Dan juga Udah Lebih rapih lah ya And Cole Anthony juga hari ini Off the bench ya Kayaknya Cole Anthony Hari ini 20 point And Tadi ngakak banget Pas post game Disuruh makan turkey Gue lo Kalau Cole Anthony Yang ada di interview Post game intro tuh Selalu klasik ya Selalu klasik banget Tapi emang orangnya asik sih Karena waktu itu Gue pernah ketemu juga Di Sierra Canyon Emang orangnya humble Dan juga He just He knows how to entertain people Menurut gue lah ya And of course Respect pada Goga Bittadze Goga mendapatkan Baik pujian juga Dan menurut gue He match up really well With Jokic Walaupun Jokic masih 30 point Of course Lo gak bisa berhentiin Jokic lah Tapi At least dia bisa contain And of course Jadi dia ada beberapa rebound Yang sangat crucial juga At the end And Menurut gue Goga should stay As the star center For the magic And dari benchnya magic Ini ada si Joe Ingles I think Joe Ingles ini Cocok banget Memanginkan peran Sebagai veteran Di magic Kayaknya orangnya santai Ketawa-tawa gitu Jadi kayaknya cocoknya Bisa berbaur dengan Memang-memang muda Selainnya si magic Dia bisa ngatur tempo And of course He can be a leader So I think I think the Orlando magics Have arrived guys I think the magic Have arrived Dan Udah lama Kayaknya magic Gak punya tim Sebagus sekarang Ini sih Jadi hebat sih Menurut gue Mereka hari ini bisa menang Pahal nugget Sinyata 42% Dari 3 point MPJ tadi Gak miss Di game tadi 25 point Tapi masih gak cukup Untuk mengalahkan magic Terakhir itu Tapi MPJ Poinnya banyak Tapi MPJ Defense-nya hancur juga Karena tadi Terakhir-terakhir Dia diincar banget sih Saat lagi pick and roll Mereka mencoba Untuk attack-nya si MPJ Melulu sih Tapi It was a great strategy And kita lihat aja nih Apakah magic bisa Consistent Atau tidak Sampai akhir musim Kalau mereka bisa I think they're gonna be In the playoffs They are number 4 now Mereka number 4 In the East So I won't be surprised Kalau mereka bisa stay In the top 5 Kalau mereka bisa Consistent Berikutnya kita akan bahas Entah Lakers Yang blunder tadi Di menit-menit akhir Gak mau time Out loh Si Darvinham Katanya takut Si Dallas-nya Masukin Defensive unit-nya Agak Iya Agak aneh sih Cara mikirnya Tapi I don't know Lakers tadi gagal Untuk complete Their comeback Setelah kalah 104-101 Dari Dallas Mavericks Sayang banget Seperti biasa tapi Fake comeback We like to do that Si Lakers Mereka tadi ada ketinggalan 20 poin Pas lagi masuk Quarter keempat Dan sempet leading 2 poin Tadi seinget gue malahan Tapi Kyrie Irving Yang ditinggalin Sendirian tadi Dan akhirnya Kyrie bisa 3 poin Austin Reeves Gue gak tau sih Dia gue gak tau Antara dia yang gak tau Ada si Kyrie disitu Atau emang strateginya Yaudah gak apa-apa Tinggalin Kyrie aja gitu Tadi terlalu banyak Space That was just too much space Menurut gue untuk Kyrie Dan akhirnya Dia dapet operan yang enak Dan Diteripoin Langsung Sama dia And Kyrie of course Gue mau bahasnya Sorry Salah note Tapi abis itu Nextnya Playnya itu agak aneh Si Lebron James Jarang banget gue ngeliat Lebron Make this silly mistake Menurut gue That was a really lazy pass Menurut gue Ke Anthony Davis Dia maksain banget Untuk coba Bolanya ke Anthony Davis Jadi Padahal Padahal AD posisinya gak enak Tadi seinget gue Dia lagi di double team Dan juga dia belum Settled ke posisinya Dan mungkin emang Operannya Operannya si Lebron Mungkin agak kurang tinggi Tadi menurut gue Untuk AD Tapi Ya Jarang sih Ngeliat si Lebron Make the wrong decision In a crucial time Jadi Tadi juga si Lebron Mencoba untuk Three point At the end Dan tidak Masuk But Kita gak bisa nyalain Lebron Si jujur aja Karena tadi AR-15 sama Lebron Dua-duanya sih Dua-duanya bikin salah Di crucial time Ya dua-duanya orang yang bawa Lakers comeback sih Di quarter keempat Lebron tadi 16 point sendiri Di quarter keempat sih Jadi It's hard to blame Lebron Ya Paling nyalainnya Mas Eddie Paling nyalainnya Mas Eddie Karena Mas Eddie biasa lah 10 point doang 4 dari 10 Wah lah tadi nembaknya Lawan tim yang Centernya Rookie guys Centernya Rookie Dan gak dibully Sama Mas Eddie Kacau sih Mas Eddie sih Udah gitu Mas Eddie Bilang temen-temennya Harus nembak Open 3 pointnya Mas Eddie Lebih galak lah Mainnya lah Apalagi kalau ini Rookie Aduh kacau banget sih Ya biasalah Alternative game Apa yang sebutannya Alternate game For Eddie But Luka me ajik Hari ini Sadis banget 30 point 12 ribuan 8 assist Masih gak ngerti Caranya gimana Dia bisa Passing bounce pass Nutmeg ke kakinya LeBron And then of course Di 3 point sama Josh Green Untungnya 3 pointnya Josh Green Masuk Jadi highlightnya Bagus guys Pressure juga Kali jadi Josh Green Dapet operan yang Udah keren dari Luka Itu kalau gak masuk Bisa dimaki Kayaknya Meluka juga Tapi Josh Hari ini of course Not bad 15 point Off the bench And Kyrie Hari ini sesuai dengan 28 point Masih ada gak ya Fans dari Lakers Yang berharap Kyrie Join Lakers Hehehehe After the game All love Between Kyrie And LeBron And of course Mereka masih hafal lah ya Handshakenya mereka Nah LeBron Hari ini 26 points 9 rebounds 7 assists But Big congratulations Kepada LeBron James Gue belum sempat Memberikan selamat Kepada dia Karena dia berhasil Menjadi pemain pertama Di NBA Yang menembus 39.000 points I think that is An amazing achievement Bakal susah Untuk ada pemain Yang bisa mengulang Itu sih menurut gue Karena Lu bayangin Seberapa susahnya Punya 39.000 points Kalau lu gabungin Poinnya Steph Curry Sama Yanis Sekarang ini Lu combine Dua orang ini Itu gak even Sampe 39.000 guys Masih 38.800an Gila kan Itu udah dua orang Digabungin Steph juga udah lama Lu main di NBA Dan Yanis juga Not bad Lu main lama juga Tapi This is why LeBron is the king guys Dan Karena kita tinggal menunggu saja Waktunya untuk dia 40.000 points Karena that's gonna be Very very monumental Menurut gue And Terakhir Sorry banget Gue gak bisa bahas Banyak pertandingan Karena hari ini Memang gue juga waktu Researchnya Sangat terbatas Tadi Masih Edit Si game putri final Gue baru-keburu Tadi siap And tadi sore Ada Tadi malam Barusan sih Barusan aja Ada juga Discord Hooperstock Bersama Yesaya Yang sponsor Dan juga DBL Academy Jadi sekarang gue nih Jam setengah Jam 11 malam Jam 11 malam Baru rekaman Time out guys So I'm going all out Karena besok NBA libur Jadi besok kan kita bisa Istirahat dulu Gue belum istirahat Sejujuh dari Banjarmasin Sehingga gue dari Banjarmasin Kita capai sekali Ada meeting Banyak sekali But Now We're going to our main topic The beef Continues Antara Chris Paul Dan juga Scott Foster Chris Paul hari ini Of course Di eject Oleh Scott Foster Setelah arguing About a call Worse hari ini kalah Dari Fenixan 123-115 Di tongkrongan Gue yakin Nggak ada Ngomongin tentang game-nya Semua pasti ngomongin Tentang Chris Paul Calling Scott Foster A beef Ternyata Memang ada historinya Tadi si Chris Paul Cerita setelah Press conference Tapi nggak mau Go into details Tentang Katanya Involve anaknya juga Gue nggak tau sih Penasaran juga Medianya juga penasaran Mereka mencoba Untuk memancing Chris Paul Ngomong tentang detailnya Tapi Chris Paul Pasti bisa menahan Katanya dulu Itu jamannya Clippers Jamannya pasti Clippers Katanya udah Sampe involving Kayak Dog River Selalu juga NBA Katanya Dan juga anak Jadi Penasaran sih Pantesan ya Kalau Chris Paul Diwasitin sama Scott Foster Kalah melul sih Mungkin ke depannya NBA harus ngatur jadwal Untuk Scott Foster Nggak pernah Ngewasitin Chris Paul Karena ini akan Jadi disadvantage Untuk timnya Chris Paul Sebenernya gue Seinget gue tuh Chris Paul baru menang Sekali doang Apalagi di playoff Kayaknya baru sekali doang Saat diwasitin Sama si Scott Foster Tapi gue jujur Gue kesel banget Sama si Scott Foster Jujur kesel banget Terlalu Cepet dia ngasih Ejection ke Chris Paul Dan juga Who wants to watch you bro Nobody wants to watch you Everybody wants to watch Chris Paul Kayak Aduh kadang-kadang Sebel banget Sama Wasit yang kayak Come on man He's trying to steal the show Nah Males banget sih Dia juga kasih tag Buat si Steve Kerr Scott Foster Ini Stats nih Kita pake stats Scott Foster Tiga technical foul Satu ejection Suns free throw nya 52 Sedangkan Warriors Hanya 29 poin Saja So I am complaining About the officiating Untuk game tersebut But the only positive thing Untuk si Warriors Adalah bench nya mereka Hari ini Karena bench nya mereka Sempat kasih harapan Untuk mengejar Dari syari-syari 17 poin Moses Moody 9 rebounds Podzinski Seperti biasa Very impressive Very productive Dia hari ini 10 poin Dan dia plus 20 Saat ada di lapangan So great showing From him And of course Tadi Clay juga keliatannya Udah mulai comeback Clay tadi 6 dari 10 3 poin nya Dan dia selesai dengan 23 poin But other than that Nobody show up No one show up For the Warriors man Jujur aja sih So it was a rough game Sedangkan dari Phoenix Suns KD Very efficient 7 dari 14 15 dari 15 Free throw nya Dan dia selesai dengan 32 poin Sedangkan Devin Booker Hari ini 25 poin So Yeah I don't know man Kalau lu tadi Ngelet game nya si Warriors sama Suns gimana Kasih tau gue Apakah menurut kalian Si P3 layak Untuk di Teknik apa Untuk di eject Atau tidak Let me know In the comment section below So Ya itu aja sih Yang gue mau bahas Hari ini Di kelas timeout No prediction Karena besok no game Semoga nanti hari Sabtu Kita bisa bikin taman I think Sabtu harusnya Kayaknya gue bisa sih Harusnya ya Jadwal gue sih Sabtu Masih kosong Minggu Minggu nanti Mau ngeliput Jakarta Basketball Tournament Wah kita akan ngeliput Pemain-main KU35 Ada Jamar Johnson Ada B-Boy main Semoga sih mereka masuk final Kalau mereka masuk final Kita akan ngeliput mereka sih So yeah Timeout gang Thank you so much For always supporting This channel Thank you so much guys Seperti biasa Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I'll see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax